What's up guys selamat datang di channel Mason Windah kali ini saya akan berikan tutorial tips bagaimana cara kita menginstal ulan Windows mempersiapkan dari awal sampai hingga Windows kita jadi dan bagi teman-teman yang belum paham sama sekali install ulan Windows teman-teman jangan skip video ini sampai selesai dan teman-teman yang sudah pernah install ulan Windows baik Windows XP Windows 7 8 Windows 10 tapi bingung dengan Windows 11 ini kita mulai sama-sama dari awal sampai selesai Oke baik langsung saja sebelum kita masuk ke tutorial tunggu yang ini dulu Terima kasih telah menonton sebelum kita lanjutkan video ini teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan berlangganan agar mendapatkan video-video terbaru dari saya untuk menambah wawasan seputar IT yang harus teman-teman siapkan sebelum install Windows satu buah flash disk yang sudah di format master aplikasi Windows 11 dan satu buah aplikasi rufus bahan-bahan ini teman-teman bisa dapatkan di link deskripsi di bawah video ini download gratis setelah semua bahan sudah siap teman-teman buka aplikasi rufus dan pilih selek kemudian cari file master Windows 11 yang kalian simpan pilih file-nya dan klik start agar ekstrat file berisi sistem operasi Windows 11 ke dalam flash disk tunggu hingga 100% jika sudah selesai klik kalian close rufusnya kemudian restart komputer atau laptop kalian pada tampilan seperti ini kalian tekan ESC atau f1 bersamaan sesuai tipe PC kalian masing-masing agar bisa masuk di tampilan menu bios kalian mendapatkan tampilan seperti ini tidak perlu lagi setuk masuk ke settingan bios cukup pilih nama flash disk kalian disini saya pilih flash disk sandis sesuai nama merek flash disk saya mungkin punya kalian beda nama kemudian enter pada tampilan ini kalian memilih bahasa install English bahasa waktu itu pilih bahasa Indonesia dan bahasa keyboard us kemudian klik next pada tampilan ini kalian next saja kemudian pada tampilan ini pilih yang custom install Windows only agar masuk ke bagian partisi penyimpanan hard disk kalian jika terlihat seperti ini kalian format hard disk penyimpanan sistem operasi barisan ketiga barisan empat dan lima seterusnya terdapat data penting jadi saya tidak memilih untuk format agar tidak kehilangan data hati-hati jangan salah format setelah format data C langkah selanjutnya kalian letakkan kursor bagian data yang sudah format kemudian next jika terlihat seperti ini kalian tunggu proses selama 100% hingga pindah ke posisi Genting finishing proses ini teman-teman harus cabut flash disk sekalian jangan telat cabut setelah itu menunggu proses instalasi Windowsnya jika terdapat tampilan seperti ini pilih Bahasa Indonesia dan kemudian Indonesia klik Yes untuk melanjutkan kalian wajib koneksi internet karena nantinya diminta untuk login akun Microsoft tampilan ini saya skip kemudian login akun Microsoft jika kalian belum punya akun saya sarankan buat akun Microsoft terlebih dahulu kemudian pilih next next dan acep tampilan ini saya skip saja pada proses ini tampilan akhir dari instalasi Windows 11 dan akhirnya instalasi Windows 11 selesai seperti ini nampak Windows 11 keren terlihat seperti tampilan iOS jika video ini bermanfaat silakan klik tombol like comment dan subscribe bagi kalian yang belum paham silahkan tanya di kolom komentar saya akan menjawabnya Terima kasih kita akan jumpa lagi di video-video tutorial seputar Haiti